Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang para pejuang cuan Gimana kabar kalian di siang hari ini Semoga kalian dalam keadaan sehat walafia Tanpa ada halangan suatu apapun Amin Mantap jiwa ya Dan buat teman-teman semua ya Doa terbaik buat kalian semua Semoga kalian diberi umur panjang Rezeki yang melimpah Dan apa yang kalian harapkan di tahun 2023 ini Bisa jadi kenyataan Amin ya Dan buat kaum-kaum jombloan Jomblo wati ya Semoga kalian segera dipertemukan dengan jodohnya Di tahun ini ya Sampai ke pelaminan Mantap jiwa Tetap ya kan kawan-kawan secanggir kopi Harus selalu ada Buat menemani siang kali ini Teman-teman melihat rekondisi Daripada market cryptocurrency Kalau kita lihat bersama ya Keadaan kali ini teman-teman Ya masih dikocok-kocok juga Itu ya oleh bandar gitu ya Karena bitcoin juga belum mampu Recover naik lebih tinggi Di kepala 24 something ya teman-teman Masih di area 23,300 Ya kan 23,100 Dan ya pergerakannya di area-area itu aja ya Kayak tertahan gitu Di area 23 Mau naik juga dibanting ke bawah Mau turun ke bawah Ditonjok ke atas Kayak gitu lah ya Serpa bingung Oke Nah jadi dengan kondisi bitcoin yang seperti ini Tentunya ini berdampak juga terhadap Coin lainnya teman-teman Di mana Hampir merata semua aset kali ini Mengalami minus ya Alias penurunan teman-teman ya Termasuk disini juga Shiba Inu juga mengalami minus Cuman di kala keadaan market seperti ini Teman-teman Ternyata Oh ternyata Ada sedikit kabar nih Tentang Shiba Inu Yang di mana Kalau menurut saya pribadi Sudah mulai running test ya Pemanasan mesin Oke Shiba Inu mulai Memanas kembali gitu teman-teman Setelah beberapa hari terakhir ini Kayaknya Mesinnya nggak di running-running ya Didiemin aja gitu ya Oke Kalau kita lihat dari harga Shiba Inu sendiri teman-teman ya Untuk harganya saat ini di area 12.52 Yang seperti saya bilang kemarin ya Untuk harga terendahnya Atau bisa dikatakan Harga minimalnya ya Itu di kepala 10 Dan harga tertingginya di area 15 Shiba Inu ini berada di area Tengah-tengah di antara 10 sama 15 Teman-teman Maka dari itu kemungkinan besar kan Dia akan setway dulu nih Untuk beberapa waktu ke depan ya Sampai memang benar-benar ada Announcement tentang peluncuran Dan Shiba Rio Mungkin seperti itu Ketika ada announcement tersebut Ya tidak menutup kemungkinan Harga daripada Shiba Inu Akan naik teman-teman ya Jadi buat rekan-rekan semua Yang berinvestasi di Shiba Inu Yang membeli aset Shiba Inu Untuk target jangka panjang Kalian nggak usah panik Nggak usah khawatir ya teman-teman ya Kecuali Kalian untuk jangka pendek Menggunakan uang dingin Ya pastinya panik gitu teman-teman ya Tapi kalau jangka panjang Saya yakin Kalian nggak panik ya Karena kalian sudah mengetahui lah ya Apa fungsional dari token Shiba Apa kegunaannya Utilitasnya gimana U-case-nya kayak apa Kalian pasti sudah paham ya Mantap Shiba Oke teman-teman Jadi Pembelian Paus Ethereum teratas Lebih dari 91 bilion Shiba Inu Atau 91 miliar Shiba Inu ya Jadi ini yang saya bilang ya Shiba Inu ini mulai menghangatkan mesin Atau memanaskan mesin kembali Karena disini banyak sekali ya Saat ini akhir-akhir ini Paus mulai melakukan transaksinya kembali Mulai melakukan penyerokan kembali Setelah rumor Shiba Inu Itu semakin dekat ya teman-teman Dan setelah situasi Kusama melakukan Up tentang website ya Kurang lebih website ya Atau apa yang kemarin kita bahas ya Intinya perkenalan tentang Shibarium lah Kurang lebih seperti itu teman-teman ya Tidak menutup kemungkinan Entah di bulan depan atau April Itu bisa saja di launching teman-teman Karena kita mengacu pada kata-kata Sitoshi Kusama yang bahwasannya Sebelum bulan Mei Shibarium versi beta Itu akan di launching Katanya kan seperti itu Oke Jadi kalau kita lihat bersama teman-teman ya Paus ini mulai aktif kembali Terhadap Shiba Inu Nah Walls Ethereum terkemuka Telah membeli token Shiba Inu Shib dalam jumlah yang menajukan Ya menurut lastet layanan pelacak kripto Walls Paus Ethereum yang diberi tech Blue Wall 0068 Membeli 91,9 ya Hampir 92 miliar ya teman-teman Token Shiba Inu Senilai kurang lebih 1,1 juta US dollar Teman-teman Wow ya Jadi ini kalian bisa masuk ke Wall State Tracking Crypto Walls ya Kalian bisa masuk ke sini Dan di sini ada data trackingnya Tentang pembelian tersebut Teman-teman Ya jadi ini Fakta real nohwak gitu teman-teman Karena kalian bisa ngecek Trackingnya gitu ya kan Kalau nggak ada trackingnya Ya jadi tanda tanya juga ya kan Nah menyusul pembelian baru-baru ini Shiba Inu telah menjadi Pemegang posisi dolar terbesar Untuk Paus Ethereum Terkemuka Per data Blue Wall ya Sekarang memegang total 14,1 ya 14,14 juta US dollar Shiba Inu pada saat penulisan Baris ini ya Jadi saat artikel ini diluncurkan Kemarin teman-teman ini Blue Wall 006 ini Memegang sekitar 14,14 juta US dollar Dalam bentuk Shiba Inu ya Nah jadi kalau menurut Opini saya pribadi ya Menurut pandangan saya pribadi Kenapa Wall Base ini Mau membeli Shiba ya Padahal harganya kayak gini ya kan Bisa dikatakan setak Ya untuk beberapa waktu ini ya Setak pergerakannya Ya di situ-situ aja gitu ya kan Jadi kalau menurut saya pribadi Salah satu pemicu Paus ini Mau masuk ke dalam Shiba Inu ya Itu adalah U-Case yang ada di Shiba Inu Itu yang pertama ya Fungsional daripada Shiba Inu Sudah cukup jelas Kegunaannya juga jelas Gitu ya teman-teman ya Karena gini secara logika Enggak semua aset ya Enggak semua aset itu Bisa masuk ke dalam ranah pembayaran Teman-teman ya Enggak semua aset Ya kalian bisa lihat sendirilah ya ATM Bitcoin itu Mencantumkan berapa aset aja gitu ya kan Enggak semua cryptocurrency Cryptocurrency itu ada ribuan ya Tapi mereka belum tentu Bisa masuk ke dalam ranah pembayaran ya Sedangkan Shiba Inu yang bisa tergolong Token MEM yang dulunya diciptakan Hanya sekedar buat hiburan Sekalang memiliki utilitas yang cukup Mantap siwa ya kan Maka dari itu Minat daripada Paus ini Untuk masuk masih tinggi ya Yang berikutnya yaitu Tentang Shibarium teman-teman ya Shibarium yang seperti dibilang oleh Pond Shibasweb akun resmi twitternya Bahwasannya ketika Transaksi Jutaan transaksi per hari Dilakukan di Shibarium Maka itu akan mendongkrak harga Daripada Shiba Inu Karena apa disitu akan terjadi Pembakaran dalam skala besar Bayangkan ya Kita membayangkan dulu Jika memang benar-benar Jutaan transaksi per hari Ya tidak menutup kemungkinan Aset yang dibakar dari Shiba Akan lebih banyak lagi Maka dari itu Paus juga mulai masuk Itu harapan besar Barat army Shiba Inu ya Untuk mengurangi Suplai skala Besar-besaran Ya apalagi itu akan Menambah ya Utilitas daripada Shiba Inu Karena memiliki blockchainnya sendiri ya Dan di blockchain Shiba Inu itu Memecahkan skabilitas Kecepatan dan Biaya transaksi yang Diklaim lebih murah Daripada Layar satu Yaitu Ethereum Kurang lebih seperti itu teman-teman ya Dan masih ada beberapa proyek lagi Yang belum diluncurkan Seperti token trade Yaitu sebagai pengganti Shiba Swapnya nanti Masih banyak lah ya Hal-hal yang belum diluncurkan Oleh Shiba Inu ini teman-teman Dan potensi untuk mendapatkan Shiba dari Shiba sebenarnya Itu masih terbuka lebar ya Ingat kata Cheng Peng So Bukan seberapa banyak Bukan seberapa cepat Atau seberapa banyak Kalian membeli ya Intinya Seberapa kuat Kalian untuk menahan Atau bersabar Intinya seperti itu Teman-teman ya Untuk Kau Para pemain retail Plankton kayak saya Ini intinya Sabar gak untuk nge-hold ya Mental kita kuat Gak untuk menahan Berapa lama kita mampu menahan Gitu teman-teman ya Jika kita mampu menahan Sampai benar-benar target Yang kita tentukan ya Tidak menutup kemungkinan Kita akan dapat cuan Gitu loh ya Jadi saya yakin Teman-teman semua Yang masuk terhadap Shiba Inu ini Pasti sudah melakukan Dior ya Sudah melakukan research Ya kalian sudah paham Resikonya di kripto Seperti apa Naik turun itu Hal yang biasa ya Karena naik turun Suatu aset itu Sangat fluktuatif Kalau cryptocurrency ya Nah meningkatnya Adopsi Shiba Di antar paus Oke ya Jadi perkembangan tersebut Menunjukkan adopsi Yang berkembang dari Token Shiba Inu Di antara investor paus Karena cryptocurrency Semakin dekat dengan Debut jaringan layar 2 Ini salah satu Pemicunya ya Penyedia data cryptocurrency Yang berbeda Termasuk Wallstat terus menunjukkan Minat paus Yang signifikan Terhadap Shiba Seperti dilansir The Crypto Wessy 17 Februari kemarin Ya Seekor paus Dengan nama samaran Membeli lebih dari 117 miliar Shiba Ini menunjukkan Bahwasannya paus itu Masih mempertahankan Shiba Inu ya Mungkin mereka melihat Celah juga Melihat peluang juga Dimana Bisa mendapatkan Cuan gitu teman-teman Apalagi masih Beberapa proyek Yang belum diluncurkan Termasuk Shibarium Trade Ya Stable coinnya juga Gitu teman-teman ya Jadi buat rekan-rekan semua Shiba Army Tetap semangat ya Meskipun foodnya Beredar sangat keras Teman-teman ya Untuk Shiba Inu sendiri Tapi saya kira ya Ketika memang Benar-benar Jutaan transaksi Terjadi di Shibarium Ya pembakaran Shiba Akan menjadi Lebih gila lagi Kurang lebih seperti itu Jadi tetap semangat Kurangi sambat Dan salam cuan Terima kasih